Intro Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini cukup menarik ya terkait dengan relawan ganjar bagi sembako Pengamat bahwa ini dianggap juri star begitu kan Kemana bahwa seluruh hari ini, ini yang menjadi spekulasi begitu kan Tetapi kalau ingin demokrasi ingin bersih sebenarnya Membagi-bagi sembako itu tidak harus menamakan dari Pak Ganjar begitu kan Ya dikasih aja begitu kan tanpa embel-embel itu begitu Bahkan publik menanyakan dimana, dari siapa dananya begitu kan Ini yang menjadi spekulasi hari ini begitu di masyarakat Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini Ini komentar netizen, relawan ganjar bagi sembako Pengamat ini curi star kempanya Ya bisa jadi seperti itu begitu kan Karena selama ini yang dituduhkan kepada Anies Baswedan Ya dari bawah seluruh, kok aneh begitu kan Padahal yang punya keterikatan dengan pemerintah itu adalah Pak Ganjar begitu Ini yang hasuknya awasi Sedangkan Anies Baswedan tidak punya keterikatan pemerintah Tidak bagi-bagi sembako begitu Kok dianggap tidak etis begitu kan Ini sangat disayangkan sekali begitu kan Independensi terhadap bawah seluruh hari ini begitu Baswedan tidak tiup peluit ya Tiup peluit hanya berlaku untuk Anies Apakah ini termasuk pelanggaran bawah seluruh Dan baser Yusuf Dumdum, Denis Regar, dan Firza Hussein Ini banyak sekali yang menghastek kepada para baser-basernya begitu Dan bahkan para cebong-cebongnya begitu Prestasi lain tidak punya soalnya Jadi bagi-bagi sembako dan alasan kemanusiaan adalah jalan keluarnya Uang dari mana tuh ini yang dipertanyakan begitu Dapat dari mana uangnya begitu Atau dari orang-orang yang punya kepentingan besar begitu kan Kalau di Pak Ganjar ya dari mana begitu Jangan-jangan dengan kejadian yang kemarin di Jawa Tengah Terkait dengan bantuan Basnas Ya bisa jadi disimpulkan seperti itu bagi netizen begitu Tapi adalah bagian dari demokrasi kita begitu kan Demokrasi kalau ingin jujur ya tidak seperti itu begitu Bapak-bapak ibu-ibu terima aja sembakonya Kalau ada amplopnya juga jangan coblos Orang-orang coblos pimpinan model gini lah Kalau dicenderung melakukan korupsi besar sekali Karena untuk mengembalikan modal pembelian sembako selama kembanya Wow Padahal Ganjar masih gelap Deklarasi aja belum Partai pengusung belum ada Kok sudah keliling aneh memang Ganjaris ini Sudah semua pun terdiam Mana kala ini Bawas lu Inilah spesialisasi dari gerompolan Partai Bansos Prestasinya membodohi Wong Cilik Memanfaatkan situasi orang yang Susah manipulasi data dan antek asing Wow Kritikan sangat luar biasa begitu Dan bahkan ini curiga Rakyat sengaja dimiskinkan Harga-harga dinaikkan untuk modal beginian Ini pelanggaran hanya untuk milik lawan politik Ya masih punya jabatan daerah kebanjiran sibuk Kempanya yang udah pensiun gak boleh Hanya calon dari partai berkuasa Boleh kempanya udah deklarasikan kah? Ya belum begitu kan Ya tiket itu mungkin semakin nipis Karena ada berita baru bahwa Ibu Migawati akan mencalonkan diri sebagai presiden Apakah benar seperti itu? Sontak dari anggota partai Ya sangat setuju sekali kepada Ibu Migawati Untuk calon presiden Ini gak heran Orang pada sadar kali sembako ya Tetap diambil tapi yang dipilih yang lain Bisanya cuma bagi-bagi sembako Biar rakyat mendekat Soalnya kalau bagi-bagi banjir rakyat kabur Awas diserang kodok loh Nih gak apa-apa Jangan lapor ke Bawaslu dan KPU ya Bukan Pak Anies ini Sengaja tidak dideklarasikan sebagai capres Biar bebas warawiri kemanapun Dan bebas bagi-bagi sembako Sehingga gak ada yang protes Bagi-bagi sembako untuk korban banjir rakyatnya sendiri Belum ada kontennya di tiktok Ya banjir masih belum teratasi Wadas angka kemiskisan belum teratasi Dimana letak logika seorang pemimpin Dua periode Tidak bisa mengatasi itu Begitu kan Banyak yang menjadi pertanyaan publik hari ini Apa bedanya banjir di Jakarta dengan di Jawa Tengah Ada yang mengatakan Kalau banjir di Jawa Tengah Yang disalahkan Anies Baswedan Kalau banjir di Jawa Tengah Yang disalahkan adalah cuacanya Kan aneh sekali begitu kan Ini menarik sekali untuk kita bahas Hal-hal seperti ini Kalau demokrasi ingin baik Tidak perlu kita bagi-bagi sembako Dan bahkan publik menanyakan Dari mana uangnya Ini sangat menarik juga Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini ya beritanya Ini cukup menarik sekali Relawan Ganjar Pranowo Mulai kempanya sambil bagi-bagi sembako Jakarta lewat Relawan Ganjar Pranowo di Kalimantan Tengah Mulai melakukan kempanya dari rumah ke rumah Wow Ganjar Pranowo di Kalimantan Sedangkan ya Sedangkan di Jawa Tengah Banjir Butuh Apa namanya Butuh bantuan Belum ada Apa namanya Yang memviralkan bantuan dari Pak Ganjar Atau dari apa Tapi hanya sekilas aja Begitu Tapi ini Kalimantan Begitu kan Dimana letak logikanya Begitu kan Pedih lara Yang diselimuti oleh warga Jawa Tengah Bahkan relawan Dewan Ganjar Malah bagi-bagi sembako ke sana Begitu kan Dalam video di akun TikTok Mak Ganjar Kalteng Relawan atau Nama Mak Ganjar Itu membagikan sebuah poster Ganjar Pranowo Dan satu bungkus minyak goreng Kepada masing-masing warga Bahkan mereka secara terang-terangan Meminta dukung Agar warga memilih Ganjar Pada Pilpres Di 2024 mendatang Jadi kami dari Mak Ganjar Intinya mau beristilah torhmi Dan berbagi ala kadarnya Ini minta Didukung untuk Tahun 2024 Agar beliau terpilih menjadi pemimpin Kita Kata relawan itu Sambil menunjukkan poster Ganjar Dikutip dari 6-1 Januari 2023 Hari Jumat Dalam waktu durasi-berdurasi 2 menit itu 19 detik itu Terlihat dua relawan perempuan Memakai warna kaos yang sama Satu perempuan bertugas Memperkenalkan Ganjar Sambil membagikan poster Sedangkan Yang perempuan Andainya membagikan minyak goreng Dalam video itu Membagikan kepada seluruh warga Ada 4 Pada 4 Januari 2023 Mereka juga mengambil Foto warga yang didatanya Saat difoto Warga diarahkan Untuk menunjukkan poster Dan minyak goreng Itu tersebut Dan bahkan kemudian Ketika mengunjungi Seorang pria Yang memakai topi Mereka mendapatkan pertanyaan Mengenai siapa ketua Di balik kempanya itu Dan bahkan ya Ini viral di media sosial ya Bahkan ini Siapa ketuanya bu Kata pria itu Relawan perempuan itu Kemudian menjawab Bahwa yang menjadi ketua Bernama Lilis Ini kami dari Kalimantan Tengah Langsung dari kota Ibu Lilis Ketua sekalimantan Tengah Ini pak terima minyak goreng Ujar relawan Pria itu kemudian Langsung menerima poster Dan minyak gorengan tersebut Tak lupa Relawan juga berfoto Pria itu Sambil memegang poster Dan minyak goreng Dan bahkan Kalau menerat Dalam berita ini Ya Dalam berita ini Cukup viral sekali Bahwa apa yang selama Ini terjadi Itu bisa Ada situasi Begitu Ada situasi Yang mana seakan-akan Pak Ganjar ini Ya curi setar Begitu kan Bukan seakan-akan lagi Tapi curi setar Memang benar Begitu kan Bahkan ini Relawan Ganjar ini Bagi sembako Kemana bahwa seluruh hari ini Kok bagi sembako Kalau ingin bagi-bagi sembako Atas penderitaan Apa nama Rakyat Jawa Tengah hari ini Yang dikenang banjir Terus kemudian Pak Ganjar Kemana Begitu Ini yang pertanyaan Begitu Seharusnya dibagikan ke situ Relawan-lelawannya Begitu kan Kenapa kok dibagikan Ke luar Daerah itu Begitu Bahkan Direktur Political and Policy Studies Bahwa Jeremy Menilai video viral Di media sosial Yang memperlihatkan Aksi pembagian Sembako oleh sejumlah Ibu-ibu di Kalimantan Tengah Dengan menyebutkan diri Sebagai relewan Ganjar Sebagai curi setar Kempanya Ya bisa jadi Seperti itu Begitu kan Ini kan sudah jelas Ada keterikatan Pak Ganjar Dengan pemerintah Dananya dari mana Begitu kan Ya kalau ingin Bagi-bagi Sembako dananya Ya harus sebutkan Dari mana Kalau ingin Politik atau demokrasi Kita jujur Begitu kan Gereka kan seperti itu Logikanya Begitu kan Bahkan menurut Halnya merupakan Kempanya yang di luar Jadwal Ia pun memandang Manover Politik Ganjar Yang kini Masih menjabat Sebagai gubernur Jawa Tengah Patut diduga Melanggar aturan Pemilu Bahkan Jerry mengaku Miris melihat tingkah Para politisi Yang belum Masa kempanyanya Ya sudah Bermain kotor Ia juga menduga Cara politik haram Akan digunakan Seperti money politik Jadi menambahkan Bahwa aksi yang dilakukan Oleh relawan Ganjar tersebut Merupakan bagian Dari money politik Ini bagian dari money politik Dan harus ada Sanksinya Jadi bagaimanapun Kita mau ciptakan Pemilu yang jujur Bersih dan berintegritas Kalau ada bakal capres Sudah main kotor Pungkasnya Ya Mau tidak mau Orang berspekulasi Begitu kan Ini dana nya Dapat dari mana Sebanyak ini Begitu kan Ya Menurut saya pribadi Atas penderitaan Apa namanya Warga Jawa Tengah Hari ini Yang dikenang banjir Terus kemudian Butuh sembako juga Kenapa tidak diberikan Kesitu Begitu kan Ini kan aneh juga Begitu kan Ini seakan-akan Menghina warga Jawa Tengah Begitu Dalam artian bahwa Ya Banjir masih belum surut Bantuan yang harus kita Terima hari ini Juga Begitu kan Kenapa Di atas itu semua Ya Tau-taunya di luar Jawa Tengah Membagikan sembako Oke lah Ini bagian dari politik Tetapi di satu sisi Ya Secara Demokratis Itu tidak boleh Hal seperti ini Mencuri setar Dan sebagainya Begitu kan Kenapa Kepada Anies Baswedan saja Yang dituduhkan Mencuri setar Begitu Bahkan Dibilang tidak etis Dari perkataan Bawaslu Begitu kan Ini sangat disayangkan Sekali Begitu kan Bahkan Menurut saya pribadi Apa yang selama ini Dilakukan Ya Kacau menurut saya Yang seharusnya Tidak patuh pada Peraturan Berundang-undangan Kira-kira seperti itu Begitu Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Kodari Podcast Rakyat ini